Piramida Punden Berundak Piramida Punden Berundak merupakan bentuk arsitektur favorit para pengembang purba. Tampak jelas bahwa bangunan ini diciptakan oleh kecanggihan peradaban serupa. Namun, bangunan ini berada di titik planet yang berbeda. Chitzen Iza ini terletak di Meksiko. Piramida Joser di Mesir. Dan tempat perlindungan Kohker ditemukan di Kamboja. Buku teks akan memberitahu bahwa semua piramida berundak yang serupa ini dibangun oleh masyarakat primitif yang satu sama lain jelas berbeda secara mandiri. Namun yang paling aneh, struktur yang hampir mirip ini dipisahkan oleh jarak ratusan bahkan ribuan tahun. Dengan jarak mencapai setengah dunia. Kita dapat berasumsi bahwa ini benar-benar diciptakan oleh peradaban maju kuno yang sama. Yang dapat melintasi lautan dengan mudah. Itulah tingkat pembangunan sebelum abad ke-20. Para ilmuwan telah banyak menemukan bangunan mencurigakan yang penampakannya pun tidak dapat mereka jelaskan sepenuhnya. Di negara bagian Ohio, Amerika Serikat, terdapat bukit buatan manusia yang cukup aneh yang disebut gundukan ular besar. Para peneliti masih memperdebatkan usia kompleks tersebut yang membentang hingga 440 meter. Secara umum, versi yang diterima menyatakan bahwa gundukan berbentuk ular ini dibangun oleh perwakilan budaya benteng kuno sekitar tahun 1000 Masehi. Didoga tidak ada peradaban lain yang bisa melakukannya. Namun, versi ini belum dapat diakini kebenarannya. Wartawan Inggris, Graham Hankook, meragukan hal ini. Kemudian, memutuskan untuk melakukan studi alternatif. Tidak jauh dari kompleks gundukan ular, ia menemukan kompleks pemakaman kuno yang berhubungan dengan budaya adena yang 1,5 ribu tahun lebih tua dari benteng kuno. Namun, yang paling luar biasa adalah gundukan ular terletak tepat di punggung kawah tumbukan meteorit kuno. Sample yang telah diuji menunjukkan bahwa tabrakan ini terjadi sekitar 125 ribu tahun yang lalu, meninggalkan anomali magnet yang cukup kuat. Jerum kompas menjadi tak terkendali di area ini. Secara akurat, surveyor dapat menentukan titik mata angin di Serpent Mount hanya 100 tahun yang lalu. Sementara manusia purba melakukannya beberapa ribu tahun sebelum itu tanpa peralatan khusus. Mereka menemukan lebih banyak lagi. Kepala ular sejajar dengan arah matahari terbenam titik balik matahari musim panas. Lekukan gundukan berfungsi sebagai kalender astronomi. Dan menurut versi konvensional, semua ini dibangun oleh bangsa yang hanya bisa membangun gubuk dan mengasah tombak untuk berburu. Namun, bagaimana jika bangsa primitif ini baru saja menempati kompleks yang lebih kuno yang dibangun bangsa lain jauh sebelumnya? Terutama, mengingat fakta, bahwa di titik lain dunia, kita menemukan lagi jejak peradaban kuno. Dengan keterampilan konstruksi yang luar biasa. Para ilmuwan awalnya tidak begitu tertarik dengan kompleks Gobekli Tepe yang setengah hancur di Turki. Studi pertama menyebutkan bahwa kompleks ini dibangun hanya sekitar 2000 tahun yang lalu. Gobekli Tepe hanya akan menarik bagi para spesialis. Sebelum ditemukan setiranya 16 ruang bawah tanah kuno selama penggalian terakhir. Karena total luas kompleks ini mencapai sekitar 20 km persegi. Dan hanya itu yang berhasil ditemukan. Luas ini hampir seperti setengah Manhattan. Penelitian menunjukkan bahwa ruangan tertua berasal dari milenium ke-10 sebelum Masehi. Itu bahkan sebelum munculnya beberapa peradaban modern. Para ilmuwan mengklaim bahwa pada masa itu, pemburu pengumpul masih berkembang di bumi. Apa yang membuat mereka tiba-tiba bersatu untuk menciptakan bangunan Gobekli Tepe yang monumental. Sains tidak memiliki kesimpulan yang jelas untuk itu. Tidak mungkin nenek moyang kita dapat menerima pesan grup yang mengantarkan era baru bagi umat manusia. Selain itu, seorang profesor di Universitas Politeknik Milan, Gio Leomagli, beranggapan bahwa Gobekli Tepe bukanlah sebuah kuil, melainkan sebuah observatorium yang sesungguhnya. Itu karena garis tengah monolit pusat kompleks bertepatan dengan azimut Sirius selama titik balik matahari musim panas. Manusia purba yang tidak dikenal ini mengetahui lebih banyak lagi tentang teknologi konstruksi dan juga astronomi. Lalu, hal apa yang mencegah mereka berkeliling dunia? Peta kuno bersaksi, mendukung peradaban kuno maju yang secara aktif menjelajahi dunia. Dalam peta 1513, kita dapat melihat Antartika, namun bagaimana bisa sampai di sana? Jika pelaut kita menemukan benua kelima hanya dengan 300 tahun kemudian. Peta kuno ini memiliki beberapa misteri lagi, seperti garis pantai Antartika yang kini tersembunyi di balik es, digambarkan dengan begitu akurat. Seolah-olah, seseorang mengetahui seperti apa benua itu di masa lalu. Sains modern hanya dapat mempelajari detail seperti itu pada tahun 1961. Tapi, siapa yang mampu mengalahkan kita dengan ratusan bahkan ribuan tahun? Mungkinkah pembangunan piramida raksasa di permukaan Antartika? Ini adalah fragment satelit pegunungan Ellsworth yang diambil pada tahun 2016. Apakah ini merupakan sisa-sisa metropolis Antartika dari peradaban maju kuno? Piri Reis, seorang pelaut, pencipta peta misterius itu mengklaim bahwa ia telah menyalin sampel itu dari dokumen yang sangat kuno di perpustakaan Alexandria yang telah hancur. Dan perpustakaan ini berada di sekitar piramida agung Giza Mesir. Bagaimana jika para pengembang purba meninggalkan instruksi terperinci untuk keturunannya yang kemudian hilang? Namun, masih ada lagi yang akan datang. Garis besar Amerika Selatan abad ke-16 yang belum dipelajari dengan baik saat itu juga begitu akurat di peta yang sama. Sungai, gunung, dan beberapa danau bahkan ditandai di benua itu sendiri. Itu berarti, pada zaman dahulu, seseorang tidak hanya melihat daratan ini dari laut, namun juga telah masuk jauh ke dalam benua. Namun, di dalam peta Piri Reis, terdapat ketidak konsistenan bahkan dengan pengetahuan kita saat ini tentang dunia di atasnya. Amerika Selatan terhubung ke Antartika oleh daratan kecil. Namun, mungkinkah puluhan ribu tahun lalu, di zaman peradaban kuno yang tidak diketahui, benua ini memang terhubung? Lagi pula, kita telah menemukan banyak piramida di Amerika Selatan dan terus menemukan yang baru hingga hari ini. Baru-baru ini, para peneliti mengeksplorasi wilayah sekitar desa di Bolivia Selatan menggunakan pemindai laider. Dan tiba-tiba, di bawah hutan rimbun, mereka menemukan jaringan kanal yang rumit dan sisa-sisa beberapa batuan piramida. Para arkeolog mengklaim bahwa ini berasal dari budaya Kasarabe, yang sebelumnya tidak dikenal. Berusia seribu tahun lebih tua dari suku Aztek di Inca. Sepertinya, seseorang secara khusus telah mengajarkan keterampilan arsitektural yang kompleks kepada penduduk asli Amerika, yang kemudian diadopsi oleh peradaban setelahnya. Namun, ahli geologis membantah teori tentang keberadaan piramida di Antartika. Mereka berpendapat bahwa hal ini bukan hasil dari aktivitas manusia, namun, dari erosi yang sangat spesifik. Seperti halnya kasus gunung Elphine, Metehon yang terkenal. Tetapi penelitian dari satu piramida tidak mengubah fakta bahwa terdapat banyak bangunan kuno buatan manusia yang tersebar di seluruh dunia. Kini, reruntuhan batu gunung padang di Jawa Barat tidak lagi terlihat begitu mengesankan. Tapi di zaman kuno, itu merupakan sebuah piramida seperti Great Servant Mount. Ia juga berada di perut kawah kuno. Beberapa ilmuwan percaya, bahwa usia kompleks ini seharusnya tidak lebih dari 9.000 tahun. Tetapi baru-baru ini, analisis radiokarbon menunjukkan bahwa tanggal batas bawah gunung padang dapat menunda perkiraan tanggal pembangunannya hingga 20.000 tahun lagi. Para ilmuwan membalas bahwa ketika itu, bumi mengalami fase paling parah dari zaman es terakhir. Itu sebabnya, seseorang jelas tidak ingin membuat kompleks peringatan yang begitu besar. Tapi, bukankah kita melewatkan satu hal penting? Mencoba memasukkan situs gunung padang ke dalam sejarah konvensional. Zaman es tidak begitu menakutkan bagi peradaban maju seperti pemburu pengumpul. Bangsa ini dapat terus berkeliling dunia dan membangun piramida mereka, dimanapun mereka ditemukan. Tidak hanya di Mesir, tapi juga di seluruh penjuru dunia. Ini adalah kuil Prasad Baksel Changkong di Kamboja. Dan ini, Suaka Montedekodi di Sardinia Barat Laut Italia. Semua bangunan ini memiliki kemiripan yang mencolok. Konstruksi batuan besar di Argolis Yunani dibangun begitu erat, sehingga rambut manusia pun tidak dapat menembus sambungannya. Dan semua ini tanpa dilengkapi pengikat. Di sekitar kota Cusco, Peru, ditemukan tembok yang memiliki pasangan batas serupa. Meskipun wilayah ini dipisahkan semudera Atlantik dengan jarak lebih dari 1000 km. Apalagi jika kita melihat kompleks piramida di Mesir, Jepang, dan bahkan Pulau Paskah, kita akan mendapat cerita yang sama. Bahkan, pahatan dari beberapa monumen ini memiliki kesamaan. Kita bandingkan artefak dari Bolivia, Turki, Indonesia, dan Pulau Paskah, yang tidak mungkin ditempuh tanpa armada teknologi yang berkembang dengan baik. Apakah kebetulan, suku Aztek Kuno memiliki legenda tentang dewa bernama Kotskola yang datang menyeberangi lautan dengan perahu tanpa dayu dan bergerak sendiri? Menurut legenda, Kotskola mengajari keterampilan yang belum pernah ada sebelumnya kepada orang-orang, termasuk dalam membangun piramida. Tapi, inilah keanehan lainnya. Gambaran manusia super yang mewariskan ilmunya tidak hanya ditemukan dalam budaya aspek. Penduduk Kuno Meksiko menyesuaikan hal ini pada bebatuan dengan ilustrasi seseorang yang memberikan hadiah pengetahuan ilahia. Terlihat seperti tas modern biasa. Namun, adegan transmisi pengetahuan serupa oleh orang bijak kuno ditemukan di seluruh dunia. Seperti yang ditemukan pada bagian paling tersembunyi dari Gobekli Tepe, lalu dinding kuil Asyur yang diawetkan. Bahkan, dalam seni dan kerajinan budaya Sumeria. Namun, jika kita berasumsi bahwa perwakilan dari peradaban kuno dapat dengan mudah menyeberangi lautan dan mewariskan pengetahuan kepada orang-orang primitif, itu berarti tingkat perkembangan mereka mendekati abad ke-20. Bisakah masyarakat seperti itu kemudian menghilang hampir tanpa jejak? Dalam artikel terbaru Scientific Report, ilmuwan Amerika mengumumkan hasil penggalian jangka panjang di sekitar kota Tel M. Hamam, Yordania. Lapisan tanah di kedalaman 1,5 meter terdiri dari bahan organik yang terbakar. Abu dan pecahan tulang tiba-tiba berubah menjadi lokasi bencana luar angkasa kuno. Sekitar tahun 1650 sebelum masehi, wilayah ini dihancurkan oleh ledakan meteorit yang sebelumnya tidak diketahui. Para ilmuwan berusaha keras menemukan beberapa istilah bencana alam semacam ini. Namun, mereka hanya menemukan legenda alkitab tentang Sodom dan Gomorrah yang dihancurkan api dari langit. Jadi, saya beranggapan bahwa mitos terkadang tidak benar-benar fiksi. Meskipun bencana seperti itu tidak akan cukup untuk dapat memusnahkan seluruh peradaban. Terdapat pula legenda kuno tentang bencana global. yang mungkin juga memiliki beberapa bukti alasan. Mitos banjir besar tidak hanya ditemukan dalam kitab, namun juga, dalam kisah-kisah penduduk asli Amerika, bahkan dalam legenda penduduk asli Australia. Masyarakat Finlandia kuno bahkan mengaitkan peristiwa ini sebagai akhir dunia. Jika banjir besar benar-benar mendunia, bahkan peradaban kuno yang maju sekalipun akan berada dalam masalah. Beberapa data menunjukkan bahwa sekitar 13 hingga 15 ribu tahun lalu, bumi mengalami periode bencana. Sepertinya, seluruh badai di planet ini mengamuk secara bersamaan. Ini merupakan kristal mikroskopik yang terbentuk akibat dari tumbukan kuat komet atau asteroid. Tapi, jika banjir itu akibat benturan, di mana pusarannya? Seorang ahli kimia analitik, Richard Firestone, di Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley, California, menemukan bahwa sebagian besar nanodiamond ditemukan pada sempal tanah dari Amerika Utara. Tapi, ketika itu, seluruh wilayah Kanada Modern tertutup lapisan es yang tebal. Jika komet menabraknya, pencairan es dalam jumlah besar secara instan dapat menciptakan gelombang dasyat dan mengakibatkan terjadinya banjir global. Namun, teori itu bukan fakta pasti. Bahwa hal ini bisa menghancurkan seluruh peradaban sekaligus. Namun, dilihat dari penanggalannya, orang-orang yang selamat dari kiamat misterius bisa jadi merupakan orang-orang yang telah membangun Gobek Netepe. Sementara itu, bangsa lainnya sedang berburu dan mengumpulkan. Karena, mereka telah memiliki teknologi yang diperlukan dan tahu bagaimana cara bekerjasama dengan baik. Namun, jika kompleks monumental seperti itu dibangun oleh orang-orang yang kelelahan karena bencana, apalagi yang sebenarnya mampu mereka lakukan di puncak kejayaannya. Jika peradaban yang sekarang ini menghilang dalam waktu 200 tahun, tidak akan ada jejak tanaman budidaya manusia yang tersisa. Dalam 10.000 tahun kemudian, hampir seluruh isi kota akan hilang. Hanya menyisakan batu-batu besar yang tersebar secara acak di seluruh dunia. Dan kita tentu menemukan sesuatu yang serupa. Jalan bawah air Bimini disebut sebagai jalan menuju Atlantis. Terdiri dari 700 meter blok batu kapur yang tertata dengan rapi. Asal sebenarnya dari struktur batuan ini masih diperdebatkan dan tidak ada satupun penjelasan masuk akal yang diklaim para ilmuwan. Tapi, kemana sebenarnya jalan yang sangat besar ini mengarah? Mungkinkah sebelum air bah di masa lalu, permukaan laut jauh lebih rendah? Dan peradaban kuno mengelilingi hampir seluruh planet dengan memiliki jalan raya seperti itu? Terima kasih telah menonton!